Selamat pagi, saya Fidi Pilar, Gora Asuransi, 8 Agustus 2024 dari Hotel Alof, TBC Matupang, Jakarta Selatan. Saya ingin berbagi tentang manajemen resiko dalam sebuah perusahaan asuransi. Ada dua konteks yang saya ingin coba bahas mengenai manajemen resiko. Pertama adalah manajemen resiko atas risiko-risiko yang diterima atau diaksep oleh perusahaan asuransi sebagai bisnis dia. Ya, adalah risiko-risiko yang dibuatkan polisnya. Jadi, manajemen resiko ini adalah suatu pengetahuan atau suatu kemampuan yang harus dapat dilakukan oleh setiap pribadi atau mempraktisi yang ada di perusahaan asuransi. Atau bahkan mungkin di perusahaan perasuransian. Karena asuransi, inti seharinya adalah korbisi adalah risiko. Sehingga, semua orang praktisi perasuransian harus memahami risiko dan manajemen resiko. Agar mampu melakukan tugasnya dan perannya sebagai seorang profesional. Terlebih, mereka yang bekerja di perusahaan asuransi, umur ataupun asuransi jiwa. Ya, yang menangani ataupun diberikan fungsi untuk dapat menentukan, menerima ataupun menolak sebuah bisnis ataupun sebuah risiko yang akan di-cover oleh perusahaan asuransi. Nah, jadi, manajemen resiko ini adalah terkait dengan bisnis yang dia akan terima. Dia akan terima yang terkait dengan risiko-risiko milik nasabah. Jadi, perusahaan asuransi sebut harus mampu melakukan manajemen resiko dengan baik. Sehingga, risiko kursi yang diterima adalah risiko-risiko yang baik dan kemudian berpotensi menimbulkan keuntungan. Ada pun juga mungkin, katakanlah, risiko-risiko yang tidak begitu baik, tapi dengan kompetensi manajemen resiko yang baik ya, tentu dia bisa memberikan pengarahan-pengarahan, memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait dengan perbaikan risiko yang bisa dilakukan oleh calon nasabah. Jadi, seorang praktis perusahaan profesional tidak paranoid, tidak paranoid terkait dengan risiko-risiko yang jelek ya. Jadi, dia harus memiliki kemampuan untuk dapat membantu customer-nya dalam mengelola risiko yang dimilikinya. Sehingga, keuntungan ini akan didapatkan di beberapa pihak tertanggung itu sendiri sebagai pamegang polis, sebagai yang memiliki risiko. Sementara juga perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena dia mendapatkan risiko yang lebih baik ya, yang telah diberikan suatu rekomendasi, suatu tata cara dalam rangka meningkatkan penurunan risiko tersebut dengan baik ya, risikonya mungkin merendah dan kemudian juga dapat diberikan suatu peran-peranahan yang lebih lanjut ya. Banyak sekali ilmu manajemen resiko ini. Nah, itu pertama adalah manajemen resiko bagi kepentingan perusahaan asuransi untuk menerima bisnis dari nasabah. Jadi, dia harus mampu melakukan manajemen resiko. Sementara, manajemen resiko yang berikutnya lagi adalah manajemen resiko bisnis dalam hal operasional perusahaan asuransi. Nah, tentu, bila mana terkait dengan operasional perusahaan asuransi, Anda harus memahami apa saja yang terjadi dalam konteks perusahaan asuransi atau organisasi perusahaan asuransi. Jadi, mungkin ada katakanlah 10 bagian, 10 departemen, berarti ada 10 bagian atau departemen yang harus melakukan manajemen resiko. Karena, mereka lah yang memahami resiko-resiko yang mereka miliki, yang mereka hadapi. Ya, jadi, tidak mungkin katakanlah orang yang tidak di bagian tersebut harus memahami resiko yang di bagian yang lain. Jadi, kalau kata misalnya saya di bagian pemasaran, ya, saya mungkin bisa saja tahu resiko-resiko IT, ya. Tapi, yang lebih memahami resiko IT adalah orang bagian IT. Jadi, haruslah, apa, manajemen resiko terkait dengan operasional perusahaan asuransi ini harus melibatkan semua bagian, semua departemen, ya. Semua departemen, ya. Kemudian, mereka harus duduk sama-sama, kemudian mengkaji, ya. Masing-masing departemen harus mengkaji melihat apa saja resiko. Men-listing down semua resiko yang mereka miliki, men-listing down, kemudian di analisa. Ya, maksudnya resiko-resiko tersebut yang mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Nah, disusun, kemudian setelah itu mereka pun juga mesti memperkenalkan suatu masukan atau input-input bagaimana cara memperkecil dari resiko tersebut. Bagaimana cara untuk mendapat mendekan sehingga potensi terjadinya kegian itu lebih kecil. Dan kemudian bila mana terjadi damp, apa terjadi kegian tersebut, dampaknya tidak terlampau dahsyat, tidak terlampau, apa, suffer, ya. Tidak terlampau menimbul kegian yang begitu besar. Jadi, men-listing down semua resiko digunakan oleh resiko tersebut dalam rangka dapat melihat identifikasi, kemudian menganalisa, ya. Kemudian dapat mencari solusi yang terbaik dalam rangka tadi menekan potensinya peluang terjadi kegian dan menekan tingkat keparahan resiko yang bila mana terjadi, ya, kegian tersebut dapat ditekang. Nah, di sini semua harus dikomunikasikan secara menyuruh dari satu bagian ke bagian lain. Karena bisa saja satu bagian tersebut menimbulkan kerugian pada bagian-bagian lain. Bisa saja, katakanlah misalnya kadang-kadang gini, bagian IT, ya, bagian IT, dia punya sistem crackdown, dia dapat di-hack ataupun kemudian down, ya. Tentu, ini berpengaruh pada apa? Semua bagian, ya, terutama bagian pemasaran, bagian pelayanan, kemudian bagian keuangan, ya. Semua berpengaruh. Jadi, tidak mungkin, katakanlah, satu bagian itu berdiri sendiri. Karena ini operasional dalam suatu sistem. Di pesan-pesan dalam suatu sistem. Sehingga tidak bisa kita berdiri sendiri dan tidak bisa melakukan hal tersebut secara mandiri di bagian-bagian. Tidak. Tapi, harus dikomunikasikan dengan bagian-bagian semua bagian, ya. Dan ini harus apa? Harus dapat ditetapkan dari top manajemen paling atas, kemudian untuk dapat di-aplikasikan sampai ke bawah. Dan budaya risiko ini harus dapat di-apa, dimulai, dimulai sedini mungkin. Mengapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ya, begitu banyak risiko-risiko. Mungkin kalau katakanlah misalnya saat ini Anda pelajari dari ketentuan regulator, ya, ada sekitar 8 atau 9 risiko, ya. Tapi, saya pikir risiko tersebut masih jauh lebih banyak, ya. Tapi, tidak apa-apalah. Cukup 9 saja, ya. Dan kadang-kadang risiko tersebut saling berdekatan ataupun saling berhubungan, ya. Sekali lagi, Anda sebagai seorang praktis persuransian harus paham terkait dengan dua risiko tersebut. Risikonya nasabah sebagai bisnis Anda, sebagai produksi Anda. Tapi, kemudian, risiko operasional perusahaan yang Anda diami, Anda pun harus tahu mengenai semua operasional-operasional perusahaan, ya. Apa yang di bagian perbagian dan apa yang menjadi kewajiban Anda di bagian Anda. Nah, sehingga, sehingga perusahaan ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian dapat mengantisipasi segera bagi macam peluang-peluang terjadi kerja tersebut dan diantisipasi. Jadi, kemudian perusahaan dapat mencapai tujuan-tujuan perusahaan tersebut yang telah digariskan oleh pemegang saham dan para pimpinan perusahaan untuk mencapai produksi angka sekian, mungkin mencapai tingkat kepuasan nasabah yang sekian, ya. Jadi, intinya, manajemen risiko digunakan oleh perusahaan sebagai alat, ya. Sebagai alat untuk dapat mencapai berbagai macam tujuan perusahaan agar perusahaan dapat tumbuh dan kemudian memberikan nilai, ya. Nilai bagi pemegang saham dan bagi kepada semua stakeholder, ya. Jadi, itu dua sudut pandang yang dapat saya sampingi kepada Anda semua mengenai manajemen risiko yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dan juga tentunya perusahaan perasuransian. Karena risiko adalah bisnis dari industri perasuransian. Jadi, Anda harus memahami betul-betul risiko apa yang Anda akan tangani, yang Anda terima. Sehingga Anda bisa mengolahnya dengan baik dan kemudian Anda bisa lebih nyaman dan dapat mencapai berbagai macam tujuan perusahaan Anda. Saya, Fidi Pilar, perasuransi dari Alof Hotel, TBC Matupang, Jakarta Selatan, 8 Agustus 2024. Semoga bermanfaat. Saya, Fidi Pilar.